Intro Oke, kalau di Indonesia khususnya kita ngomongin Nusantara dan Jakarta khususnya deh Jadi tren makanan itu lebih banyak yang kreatif sih sebetulnya Dan saya bisa bilang masih influence dari Asian flavor Kayak contohnya, mulai dari minuman dulu deh ya Kayak ada mango, terus ada coconut base Jadi itu kan semuanya, base-nya kan dari Asian Nah terus juga kopi susunya, kalau di luar kan dia very strong, espresso dan lain-lain Nah disini tuh pasti harus dengan susu, jadi khas banget Asian Jadi kayak kopi susu tarik gitu kan Nah terus kalau di foodnya itu kita bisa lihat salted egg itu merajai Sekarang di 2017, kita udah look through sama 2017 itu lagi hip banget itu salted egg Terus juga something spicy with a lot of chili ya kan Kayak yang digeprek-geprek with sambal gitu kan, itu juga trens 2017 Kalau masyarakat itu kan cenderung memilih makanan yang affordable, udah pasti Nyaman di mulutnya, bikin nafsu makan, mudah didapat, gak ribet, packagingnya simple Kalau dibikin viral memang harus dibikin sepanjang itu antriannya, dibikin orang itu sangat pengen expose ke makanan-makanan yang lagi hits Jadi wajar sih kalau saya bilang orang sampai antri panjang ya kan, sampai kita bisa lihat yang online pun, order by online itu sampai Kita bisa lihat yang seragam yang jauh juga tuh ngantrinya lumayan panjang Jadi kalau yang saya lihat itu yang mango drinks itu, saya juga nyobain itu sih luar biasa enak sekali Dan kenapa orang berbunuh-bunuh ngantri, karena sebetulnya dari packaging sampai rasa quality sampai ke harga itu sangat worth it gitu Kita bikin sendiri dengan harus siapin smoothies-nya, fresh mango yang manis, jadi quality control juga itu terjaga Terus juga drop of cream, jadi itu semua kompleks city-nya tuh bener-bener bikin kita pengen banget minum-minum lagi Trend kuliner yang panjang itu bisa dibilang kayak regionnya, jadi kalau kita udah perhatikan dari 2015 Dimana Asian flavor itu udah sampai aksesing ke Eropa, ke Middle East, jadi sangat kuat banget Nah itu akan long lasting, saya kira sampai 2020 mungkin Asian masih merajain lah ya Untuk bisa inject ke dalam kelas dunia Tapi kalau yang lagi trend-trend yang short itu kayak crispy chicken, yang digeprek-geprek Nah itu mungkin nggak sepanjang itu gitu, nanti mungkin ada lagi yang baru yang kita bakal create lagi di industri ini yang bisa lebih menarik lagi gitu loh Kalau di 2018 itu kayaknya beriringan dengan digital era ya kan, jadi trendnya orang itu mungkin lebih banyak eksposisi makanan di online juga So they can choose order, eat at your home, dan kecenderungan itu pasti yang lebih praktikal, yang simple ya kan Nah ini kalau 2018 saya bisa prediksi makanan-makanan yang simple, casual, dan affordable itu masih leading Dan secara tata semua chef sekarang juga lebih ke arah situ, lebih memikirkan gimana supaya food yang mereka tawarkan itu accessible Sampai ke era digital gitu, jadi kita harus pertimbangkan packaging, temperaturnya untuk dibawa sampai perjalanan sampai di rumah tetap stay fresh